Intro Cantik, cerdas, dan ceria itulah Trissi Usianya memang masih muda belia Tapi cantik Syagel, Devina Salva, dan Vanessa Audi Sudah banyak fansnya Wah, wah, wah Enerjik banget sih tiga sekawan ini Gimana ya perasaan mereka setelah perform? Misalnya sih seneng karena udah pada banyak yang nonton Karena udah pada perhatiin sama kita Iya, dan sejauh pun datang, rela datang untuk nonton kita Lihat kita Meskipun punya aktivitas segudang Trissi tetap bisa membagi waktu antar sekolah, bermain, dan bernyanyi Kalau aku sih antara perform kan kalau nyanyi sebentar ya Jadi, dan nyanyi juga gak mungkin sampai terlalu malam Jadi kalau untuk nyanyi sih bisa cepat gitu Kalau aku kan pulang palingnya jam satu Kan bisa bagi waktu Kalau misalnya dari callingannya Biasanya kan jam dua, jam tiga kan bisa berangkat dari rumah jam satu Gitu-gitu deh Kalau misalnya aku sih nyanyi aja Jadi kan kalau misalnya syuting-syuting sih gak apa-apa Tapi gak yang terus-terusan Karena ntar takutnya sekolahnya jadi keganggu Jadi aku nyanyi Jadi kan gak nyampe malam Ntar kalau misalnya nyampe malam juga Paling besoknya juga bisa sekolah gitu Susan, 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 kalau gede mau jadi apa Eh, kok susan? Maksudnya cantik Devinda dan Vanessa Aku sih sejauh ini belum terlalu tahu aku mau jadi apa Tapi mau jadi bisnis girl aja lah Kalau aku sih masih belum tahu ya Cita-cita aku kan lagi Jadi artis itu kan belum tentu dari kecil sampai atas tuh Melunjuk gitu terus kan Jadinya sih belum tahu Udah tajam nanti udah gede gitu ya Aku sih cita-citanya pengen jadi dokter Tapi gak tahu juga ntar besarnya aku mungkin jadi apalah Apa-apa lah Iya, betul Soalnya masih bingung pengen dokter atau apa gitu Meskipun digandrungi banyak fans Para persolitrisi sadar kalau kehadiran keluarga itu Yang paling penting buat mereka Kasih jempol deh Kalau aku keluarga That's it Kalau aku sih mama sama papa Soalnya kan kalau mama itu selalu bikin aku jadi tambah percaya diri Dinasehatin terus Dibenerin-benerin gitu Tapi kan kalau udah gede juga belum tentu terus-terusan kan sebenarnya Kalau aku keluarga ya sama fans-fans juga gitu Yang udah mendukung aku Kalau misalnya gak ada fans sama gak ada orang tua Kalau gak tahu deh aku ntar jadinya aku gimana Mama dari Cantik Sakel Tahu betul bakat anaknya sejak usia 2 tahun Wow Tapi gak mudah loh Buah cantik bisa sampai seperti sekarang ini Aduh berjuangannya berat dan banyak Ikut audisi terus anterin dia selalu latihan vokal itu harus ya Terus koreografi terus dari hari ke hari juga memang ya harus di maintain Sebiar makin bagus kan gitu Karena mereka kebetulan bertiga dari dunia yang berbeda-beda kan Semaksimal mungkin semua kegiatan itu di luar sekolah jam 2 ke atas gitu ya Cuman ya kita juga gak bisa pungkirin kalau yang namanya kita banyak kegiatan begini pasti izin pasti ada gitu Cuman selagi itu proporsinya masih baik saya kira dan tidak ada masalah saya kira semuanya bisa berjalan lancar gitu aja Pasti mama senang deh melihat anaknya telah menjadi artis dan penyanyi terkenal seperti sekarang ini Yuk jadi anak berprestasi seperti mereka dan buat orang tua kamu bangga Terima kasih Heeey Keputusan namanya yang buat puisi Terima kasih